Ya kita mulai bahas quote-quote cinta yang absurd yang beredar di luar sana Kita mulai yang pertama dulu Yang pertama yang diberikan adalah Cinta itu tidak perlu alasan Karena jika alasan itu hilang Maka cinta tersebut akan ikut menghilang bersamanya Wow ini Oke ini adalah contoh yang ditunjukin sama tim saya tadi Ini kata-kata bijak, kata-kata yang enak didengar gitu Alasan kenapa kita di kelas cinta itu gak pernah menggunakan kata-kata bijak Karena kita berusaha mengajarkan sesuatu yang sifatnya logis, yang masuk akal Nah kalimat ini ya Ini kedengaran yang logis Bentuknya pun strukturnya seperti struktur yang logis Cuman kalau di kelas cinta ya Cinta itu justru ada alasannya Cinta itu harus ada alasannya Karena hubungan itu adalah sebuah dalam tanda kutip transaksi Jadi dia punya apa, aku punya apa Kita gak bisa mencinta seseorang yang gak punya apa-apa Kalau kita menerima orang yang gak punya apa-apa Kita terima gitu aja Gak ada alasannya Nanti suatu saat akan ada orang yang punya sesuatu yang lebih berharga daripada orang Itu yang kita tertarik sama dia Itu otomatis itu sudah dorongan instingnya manusia Gak usah kita ngomong masalah percintaan atau hubungan Kalau kita lagi ke toko buku gitu Kalau kita tertarik sama sebuah buku pasti ada alasannya Kalau kita pengen sama sebuah buku pasti ada alasannya Itu buku ya Kalau buku harganya murah Kita ambil yang agak sedikit lebih mahal Handphone Kalau kita tertarik dan kita menginginkan sesuatu Pasti ada alasannya Karena handphonenya memiliki fitur yang kita suka Karena bentuknya bagus Karena itu bikin ego kita jadi gimana Itu handphone Sama juga rumah Harga rumah itu ribuan kali lebih mahal daripada handphone Nah ada alasannya kita mengambil itu Alasan-alasan itu bisa berbeda-beda tiap orang Pada saat kita beli rumah Tapi alasan itu justru menjadi dorongan yang besar Kenapa kita memilih itu Nah di kelas cinta Yang namanya alasan itu gak harus yang namanya Dia cantik, dia ganteng, dia kaya, dia apa Gak harus kayak gitu Alasan itu bisa macam-macam Tapi justru cinta itu perlu alasan Kalau gak ada alasan Justru kita lagi terbawa sama perasaan Kapanpun kita memulai sebuah hubungan Ngikutin perasaan aja Tidak ada landasannya Suatu saat perasaan itu akan berubah Akan hilang Dan ketika perasaan itu hilang Kita tidak punya kemampuan buat membangkitkan Atau mengingatkan kenapa kita pilih dia Misalnya saya tertarik dengan seorang A Dan saya mau memacari A atau menikahi H Tanpa ada alasan Suatu saat perasaan terhadap si A itu Hilang Pasti akan hilang lah Entah karena ada masalah Ada stres Saya capek Atau dia melakukan sesuatu yang merusak hati saya Akibatnya perasaan saya hilang dong Perasaan saya akan jadi turun Ketika perasaan saya turun itu Kan harusnya kalau udah menikah Kalau udah hubungan serius Kan kita harus mengingatkan diri kan Tapi itu saya gak punya alasan Saya kayak Kenapa dulu gue menikahi dia Gue menikahi dia karena cinta Tidak ada alasannya Sekarang cintanya gak ada Oh yaudah Berarti putus aja Berarti bubar aja Nangkap maksud saya Padahal kalau ada alasan ya misalnya Saya menikahi atau memacari dia Karena dia orangnya Sangat hebat Dia pinter Dia berkualitas Dia juga humoris Dia bisa connect sama hidup saya Dan dia juga tidak menyusahkan hidup saya Misalnya Jadi ketika suatu saat perasaan saya berubah Mungkin satu tahun Mungkin lima tahun Saya berubah Pada saat berubah itu Saya bisa mengingatkan diri saya Hei sebentar Perasaan mungkin berubah Hati saya akan dipengaruhi oleh mood saya Cuaca Keadaan rumah Dan segala macem Tapi Dianya tidak berubah Dianya tetap orang yang humoris Dianya tetap orang yang berkualitas Dianya orang yang hebat Jadi Kalau saya mengingatkan diri akan alasan-alasan itu Cinta saya akan tetap terjaga Masuk akal ya Nah itulah kelas itu Terima kasih